Intro Halo semuanya Sudah Berapa minggu ini kita sudah keluar dari Masa Lovdang Kita muncul syukur pada Tuhan Bahwa Sepanjang minggu-minggu ini Kita bisa menikmati sedikit kebebasan Meskipun kita belum bisa berkumpul Bersama-sama di gereja Kita muncul syukur bahwa Kita bisa bersama-sama berkebaktian secara online Bahwa tanpa penyertaan Tuhan Tanpa kehendak Tuhan Kita bisa bersama-sama berkebaktian Bersama-sama di sini Bersama-sama Satukanlah hati kami Untuk memuji namanya dia Untuk memulai kebaktian hari ini Satukanlah hati kami Untuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan Oh Yesus Tuhan dan raja ku Bergandeng ngatakan dalam satu iman Selim mengasihi Selim mengasihi di antara kami Keluarga terajaan alam Satukanlah hati kami Satukanlah hati kami Di antara kami semua Oh Yesus Tuhan dan raja ku Bergandeng ngatakan dalam satu kasih Bergandeng ngatakan dalam satu iman Saling mengasihi di antara kita Saling mengasihi di antara kami Saling mengasihi di antara kami Keluarga kerajaan alam Keluarga kerajaan alam Keluarga kerajaan alam Saling mengasihi di antara kami Seperti rusa yang haus Rindu aliran sungai-Mu Hati ku tak tahan Ku menyembah-Mu Kau nanti datangnya hujan Begitu ku jiwaku Tuhan Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagiku Seluruh isi hatiku Seluruh isi hatiku Seperti rusa yang haus Seperti rusa yang haus Rindu aliran sungai-Mu Hati ku tak tahan Ku menyembah-Mu Kau nanti datangnya hujan Kau nanti datangnya hujan Hanya engkau Hanya engkau Kau nanti datangnya hujan Kau nanti datangnya hujan Kau nanti datangnya hujan Pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagiku Seluruh isi hatiku Seluruh isi tomorrow Tidak ada yang ber Имah receive Tidak ada yang terpikir yang dekatkan kasih-Mu. Shalom Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma fasal 5 ayat 1 dan 2. Roma fasal yang kelima ayat 1 dan yang ke-2. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara sekalian, kita disebut berbahagia jikalau kita boleh membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya ada share slide yang mungkin bisa disampaikan. Saudara, tema hari ini adalah hidup yang dibenarkan karena iman. Hidup yang dibenarkan karena iman. Saudara, jikalau kita berbicara tentang kekristenan atau gereja, maka, kalau kita boleh bertanya, hal apa yang paling penting dan sangat penting harus ada di dalam gereja? Hal apa yang sangat krusial dan tidak boleh tidak ada di dalam gereja? Saudara, kalau andai kata, kita singkirkan, apakah kita masih bisa menyingkirkan mimbar? Hari ini kita tidak ada mimbar, saudara sekalian, dan kita masih tetap berbakti. Saudara, mungkin beberapa pendeta tidak lagi memakai baju pendeta, karena itu hari ini saya sengaja memakai baju pendeta. Apakah boleh? Saya kira banyak gereja yang sekarang sudah lebih relax, saudara sekalian. Saudara, jikalau kita merenungkan hal apakah yang tidak boleh tidak ada di dalam gereja, mungkin bukan mimbar, mungkin bukan baju pendeta, mungkin juga bukan nyanyian, tetapi saya kira satu hal yang tidak boleh tidak ada di dalam gereja adalah Injil Yesus Kristus, betul tidak? Nah, saudara sekalian, beberapa dari saudara dan saya tahulah permainan jengga. Di slide saya sampaikan, di situ permainan jengga. Saudara, di dalam permainan jengga, saudara sekalian, ada slide-nya tentu di sana. Saudara, perhatikan, saudara, biasanya kita bermain bersama-sama beberapa orang, dan masing-masing harus mengambil balok-balok-balok itu, saudara sekalian. Dan kita akan berusaha supaya waktu balok itu kita ambil, tidak menuntuhkan bangunan itu. Itu yang sering kita mainkan. Dan kembali kepada cerita saya yang pertama, saudara sekalian. Jika kita boleh mengambil semua bagian-bagian aksesoris di dalam gereja, maka apa yang tidak boleh tidak ada di dalam gereja, yang membuat gereja itu tetap utuh dan tetap kuat adalah satu. Yaitu Injil Yesus Kristus. Seperti dikatakan di dalam surat 1 Korintus 15, ayat yang ketiga, yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikukurkan, dan bahwa ia telah dipangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi dikatakan, sebab yang sangat penting, dan ini terjemahan yang tepat, saudara sekalian, yang paling penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu berita keselamatan yang Yesus telah kerjakan. Yesus kan gereja yang tidak memberitakan berita Injil, saya kira tidak boleh lagi disebut sebagai gereja. Gereja yang tidak memberitakan berita keselamatan, tidak sepantasnya, dia disebut sebagai peskutuan orang beriman. Dan salah satu pengajaran yang berkaitan dengan berita Injil, dalam aplikasinya, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, bagaimana kita dibenarkan karena iman. Sudah sekalian ketika berita Injil itu diberitakan, maka aplikasi bagi hidup kita adalah, kalau kita sudah mendengar berita Injil, maka Alkitab berkata kita dibenarkan karena iman. Dan ini menjadi satu ajaran yang tidak boleh diapelikan oleh gereja, dan inilah dibenarkan karena iman akan meneguhkan, atau akan menghancurkan gereja dan kekristianan. Sudah sekalian, kebenaran bahwa kita diselamatkan oleh iman semata-mata, ini merupakan satu prinsip yang sangat penting, karena itu dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab kita yang telah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Sudah sekalian, kebenaran dibenarkan karena iman ini merupakan suatu prinsip, material prinsip di dalam kekristianan. Dengan kita mengerti dibenarkan karena iman, maka kita baru mengerti bahwa Injil itulah yang telah membenarkan kita menjadi sangat penting untuk kita selalu terima, kita hayati, dan kita beritakan. Sudah itulah sebabnya dalam pengakuan iman Westminster dikatakan, faith to receiving and resting on Christ on his righteousness is the alone instrument of justification. Yes, it is alone in the person of justified, but it's ever accompanied with all others having grace and it's no dead faith but walked by love. Artinya iman yang kita terima dan kita sandarkan kepada hidup dan karya Kristus, hidup dan karya Kristus di atas Golgotha, adalah satu-satunya jalan, satu-satunya instrumen yang membenarkan kita. Dan itu semua yang membuat seseorang itu dibenarkan. Dan iman yang kita miliki bukan iman yang mati, tetapi bekerja oleh karena kasih kepada Tuhan. Jadi sudah sekalian, dibenarkan karena iman ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen untuk mengerti bahwa yang paling penting di dalam hidup orang Kristen adalah Injil Yesus Kristus. Kata itu Martin Luther juga berkata, Martin Luther Bapak Reformasi berkata, justification by faith alone is touched at very heart and soul of the gospel itself. But dibenarkan karena iman itu adalah jantung daripada Injil itu sendiri. Bahkan Yolus Calvin berkata, justification by faith alone is the king upon on which everything in Christian life done. Justification dibenarkan karena iman semata-mata itu adalah seperti seperti apa? Grendel yang menentukan perubahan hidup orang percaya. Benar sudah sekalian bahwa ajaran dibenarkan karena iman semata itu akan menentukan jatuh bangunnya ke Krishna. Karena ajaran ini akan menolong kita mengetahui hakikat dibenarkan karena iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah sudah sekalian, jadi tanpa kita mengerti dibenarkan karena iman, maka kita tidak akan bisa menganggap Injil itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan hal yang utama dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam surat Roma fasal 5 ini, kita yang dibenarkan karena iman. Karena itu hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar apa sih artinya dibenarkan karena iman. Di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan bahwa kita yang dibenarkan oleh iman. Apa artinya? Dalam bahasa Yunani digunakan kata dikayosune atau justify. Nah kata ini biasanya digunakan dalam sistem peradilan Romawi dan mungkin juga seperti hari-hari ini. Jadi dibenarkan adalah sebuah pernyataan dari seorang hakim di dalam suatu pesidangan yang menyatakan bahwa terdakwa adalah benar, tidak salah. Kalau dikatakan kita dibenarkan karena iman, kalau kita dikatakan bahwa kita sudah dinyatakan benar oleh Tuhan sebagai hakim yang agung, bagaimana hal itu bisa terjadi dalam hidup kita? Karena kita kan masih adalah orang berdosa dan kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Itulah sebabnya bahkan Raja Daud pun pernah berkata begini, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Masmur 24. Daud sendiri bertanya, siapa kalau begitu yang boleh berdiri menghadap Tuhan yang kudus? Daud menyadari bahwa jika Allah masih menyimpan segala keberdosaan kita, jika Allah masih memiliki catatan keberdosaan kita, maka siapakah yang bisa bertahan ketika kita berjumpa dengan Allah pada hari penghakiman? Sudah kita sadar dalam hidup kita sebagai orang Kristen, setelah kita percaya kita masih jatuh bangun dalam hidup kita sebagai orang percaya, bukan? Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Lalu bagaimana, apa artinya kita ini dibenarkan karena iman? Apakah nanti pada waktu kita datang kepada Tuhan, mungkin kita akan berkata seperti Daud, kita tidak pantas, tidak bisa datang kepada Dia karena kita belum sempurna. Sudah sekalian dibenarkan oleh iman itu terjadi karena dua hal. Tadi slide-nya sudah disampaikan. Yang pertama sudah sekalian, dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Yesus di atas Golgotha. Ini gambaran yang pertama, tadi slide-nya sudah digambarkan, bahwa dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Yesus di atas Golgotha. Tetapi yang kedua, bukan cuma dosa-dosa kita yang ditanggung oleh Yesus di atas Golgotha. Kebenaran Kristus yang kemudian diperhitungkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, sudah sekalian orang percaya dosa-dosanya diimpiutkan, dikreditkan kepada Yesus Kristus di atas Golgotha. Tetapi, bukan hanya berhenti sampai di situ, kebenaran Kristus sebaliknya diimpiutkan di dalam hidup orang beriman. Itu yang disebut sebagai double imputation di dalam geologi reform. Sebenarnya berita ini membuat kita merasa yakin dan bersyukur bahwa selama kita hidup sebagai orang kesan di dalam dunia, kita tetap akan dinyatakan benar oleh Tuhan. Karena bukan hanya dosa-dosa kita sudah dibereskan oleh Yesus di atas Golgotha, tetapi kebenaran Kristus sekarang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Nah, ayatnya banyak sudah sekalian, tapi saya sebutkan saja satu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, di sana dikatakan sudah sekalian, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sekali lagi, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, jadi dosa kita ditanggungkan atas dia, supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. kebenaran Kristus diperhitungkan bagi kita. Bersyukur sudah sekalian, bahwa setelah kita menjadi orang Kristen, kita sudah dibenarkan dan kita benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana sudah sekalian kita bisa mengalami kebenaran di atas dalam hidup kita sehari-hari? Sudah dimanakah posisi iman di dalam peristiwa ini, sudah sekalian. Iman adalah sarana, tapi walaupun dia adalah sarana, tetapi sesuatu yang penting karena Allah sendiri yang menetapkan supaya kita menerima pembenaran dari Allah. Supaya kita datang kepada Tuhan. Iman sebagai sarana yang Allah tetapkan untuk kita bisa menerima pembenaran dari Allah. Nah, jikalau sudah sekalian, hidup kita sudah dibenarkan oleh Allah. Jikalau pembenaran itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka pertanyaannya adalah hidup yang macam apa yang akan terjadi? Hidup yang bagaimana yang akan terjadi? Jikalau saudara dan saya sudah dibenarkan oleh iman kita. Sudah sekalian, yang pertama, pembenaran karena iman saudara sekalian akan menghasilkan hidup yang penuh dengan damai. Hidup yang penuh damai dengan Allah. Hidup yang penuh damai dengan Allah. Ayat 1 berkata begini, Sebab kita yang dibenarkan karena iman, perhatikan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, coba berhenti sampai di sini. Kalau saya boleh bertanya, apa sih masalah terbesar manusia? Saudara, boleh bertanya kepada istri atau suami atau anak saudara yang mungkin sedang berbakti bersama. Apa? Apakah masalah terbesar manusia itu? Apakah masalah terbesar manusia itu? Apakah masalah terbesar manusia itu? Saudara, sudah menemukan jawabannya. mungkin ada yang berkata dosa, Pak. Ada yang berkata uang, Pak. Tapi sudah sekalian kalau kita membaca konteks kitab Roma, sudah sekalian masalah terbesar hidup manusia adalah justru Allah yang murka. Murka Allah itu sendiri. Sudah sekalian. Sudah Allah yang murka itulah masalah terbesar kita. Saudara tentu ingat waktu manusia berdosa, manusia diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan membuat pakar sehingga manusia tidak bisa kembali ke Taman Eden. Sejak waktu itu manusia menjadi musuhnya Tuhan. Sudah sekalian Allah yang murka itu menjadi problem hidup saudara dan saya. Itu problema terbesar. Kalau kita membaca konteks kitab Roma, masalah ini begitu kuat. bahwa murka Allah itulah yang menjadi problema terbesar kita. Bahkan dari Roma 1 sampai dengan Roma 3 dikatakan bagaimana semua manusia itu hidup di bawah murka Tuhan. Semuanya. Tidak ada yang bebas. Di dalam Roma 1 ayat 18 sudah sekalian ditegaskan. Demikian. Roma 1 ayat 18 sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sudah sekalian bahkan dalam Roma 5 ayat 11 dikatakan dan bukan hanya itu saja kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh Dia kita telah menerima pendamian itu. Berarti sebelumnya kita belum berdamai dengan Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh iman maka kita punya hidup yang berdamai kita memiliki perdamaian dengan Tuhan. Sudah kita bersyukur kita yang dibenarkan oleh Tuhan kita yang menerima anugerah keselamatan kita boleh memiliki hidup berdamai kita berdamai dengan Allah. Satu kali sudah sekalian Vice President Josh Bush mewakili negara Amerika menghadiri pemakaman dari pemimpin Soviet yang terdahulu Leonid Bresnev. Bush memperhatikan semua peristiwa itu dan melihat dengan begitu luar biasa dia memperhatikan dengan sesama bagaimana istri daripada Leonid Bresnev itu dengan tenang sudah sekalian seolah-olah tanpa ya dengan begitu tenang dia tetap dengan teguh menyaksikan suaminya yang sebelah lagi akan dikuburkan. Istri Leonid Bresnev sudah sekalian sepertinya tidak melakukan tidak bergerak apa-apa dengan tenang terus sampai pada tiba-tiba ketika para tentara ingin menutup peti jenazah itu. Istri Bresnev sudah sekalian kemudian dengan segera mencoba menghampiri tubuh jenazah suaminya dan dia kemudian sudah sekalian dia membuat tanda salib di atas dada suaminya. Sudara sekalian bayangkan di satu negara yang komunis seperti itu sudah sekalian pada waktu itu sudah sekalian istri dari mantan orang yang paling terkuat di situ sudah sekalian masih memiliki pengharapan terakhir mungkin dia pernah mendengar kisah penjahat yang bertobat pada detik terakhir ketika Yesus disalibkan jadi dia berpikir mungkin dengan demikian dia bisa menolong suaminya untuk berdamai dengan Allah maka dibuatkan tanda salib di atas dandanya sudah sekalian tetapi kita semua percaya dan kita tahu tidak ada jalan lain untuk berdamai dengan Tuhan selain percaya bahwa kita yang sudah dibenarkan kita percaya akan kematian Yesus di atas kolkota sudah sekalian tidak ada jalan lain untuk berdamai dengan Tuhan selain pada waktu kita hidup dan kita mengaku Yesus adalah judul selamat dan penembus kita sudah jadi hidup yang dibenarkan karena iman itu akan menghasilkan damai sejahtera dengan Tuhan ada keindahan hubungan antara manusia yang dicipta dengan Allah sang pencipta sehingga ibadah minggu sudah sekalian menjadi momen dimana suasana perdamaian antara Allah dengan manusia itu terjadi ibadah minggu menjadi ibadah sukacita momen sukacita momen perjumpaan dua orang sahabat lama sudah sekalian yang berdamai indah penuh dengan keharuan sudah sekalian di dalam ibadah minggu itulah ketika Yesus bangkit pada harian ketiga disitu sudah sekalian tapi baik Allah terbelah dan kita boleh menghampiri Tuhan perdamaian itu terjadi betapa sayangnya sudah sekalian jika kita tidak mengerti konsep ini ibadah minggu bukan sekedar kegiatan rutin yang memaksa kita yang mengikat kita tapi ibadah minggu adalah momen perjumpaan kita dengan dia yang telah berdamai dengan Allah yang dulu murka tetapi karena Yesus telah mati di Golgota kita diperdamai jadi sudah sekali hidup yang dipenarkan karena iman itu akan menghasilkan hidup yang penuh damai dengan Allah nah ini yang pertama sudah sekalian yang kedua sudah sekalian hidup yang dipenarkan karena iman adalah hidup yang mengalami kasih karunia Allah dalam ayat yang kedua disana dikatakan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia perhatikan sudah sekalian disana di dalam ayat itu dikatakan kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia nah kata jalan masuk sudah sekalian itu dalam bahasa Yunani adalah praskoge yang memiliki arti adalah membawa atau memperkenalkan introdus jadi sudah sekalian melalui Kristus kita diperkenalkan kepada hidup yang penuh dengan kasih karunia melalui Kristus dan di dalam Kristus sudah sekalian kita mengalami mengenal artinya hidup yang penuh dengan kasih karunia nah kata praskoge ini sudah sekalian pernah muncul dalam kisah 9 ayat 27 ketika bernapas memperkenalkan Saulus yang sudah bertobat kepada rasul-rasul yang lain jadi sudah sekalian seorang yang dibenarkan karena iman sudah sekalian dia sepenuhnya sedang diintroduce masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kasih karunia nah apakah kasih karunia dimasukkan disini sudah sekalian di awal sudah saya nyatakan bahwa kita bukan hanya diampuni dosa-dosa kita tetapi sekaligus juga kebenaran Yesus itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita tadi kita melihat gambar itu bagaimana dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan tetapi pada saat yang sama kebenaran Yesus dikenakan diperhitungkan kepada kita itu artinya hidup dalam kasih karunia maka kita berani berkata sekali selamat tetap selamat karena apa dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus dan kemudian kebenaran Yesus dikenakan diperhitungkan sebagai kebenaran kita saudara sering orang bertanya Pak kalau begitu kita apakah masih perlu melakukan perintah-perintah moral Tuhan Pak saya ini seringkali gagal apakah saya tetap diselamatkan saudara jika kita membaca Alkitab kita menemukan begitu banyak perintah-perintah moral di dalamnya bukan jangan ini jangan itu harus begini harus begitu dan lain-lain saudara tetapi kita percaya dan kita membaca di dalam firman Tuhan tuntutan Torah itu semuanya sudah dikerjakan oleh Yesus secara penuh dan sempurna Yesus berkata aku datang bukan untuk meniadakannya tapi menggenapinya karena itu sudah sekalian dalam hidup kita sebagai orang yang sudah dipenarkan kita harus bergantung sepenuhnya bukan kepada kemampuan kita mentaati seluruh perintah Tuhan tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada the finishing work of Jesus Christ karya Kristus yang sudah selesai menggenapkan semua perintah-perintah dan dudutan moral itu Kristus menjadi penggenapan Kristus ada satu-satunya pribadi yang sempurna dihadapan Tuhan sudah inilah perbedaan gak Krishna dengan agama-agama lain bukan agama-agama lain selalu berkata kalau kamu mau hidup tenang damai selamat kamu harus melakukan ini melakukan ini melakukan ini do this do this do this baru kamu bisa selamat dan berkenan tetapi di dalam kekristianan Yesus berbicara yang berbeda di dalam kekristianan yang diajarkan adalah Yesus sudah berkata it is finish done 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 sudah dikerjakan sudah dikerjakan sudah selesai sudah Yesus kerjakan jadi kita mengerjakan perintah-perintah moral di dalam firman Tuhan mendapat jaminan kita bisa mengerjakannya walaupun kita tidak sempurna karena Yesus sudah mengendapi semua tuntutan moral itu Yesus sudah mengerjakan semuanya itu bagi saudara dan bagi saya itu artinya hidup dalam kasih karunia jadi waktu kita mengerjakan perintah-perintah moral di dalam firman Tuhan kita mendapat keyakinan bahwa kita bisa melakukannya berjuang melakukannya karena kita telah mendapatkan jaminan Yesus sendiri telah mengerjakan itu secara sempurna Yesus telah selesai mengerjakannya bagi saudara dan saya tetapi sayangnya sering kita lupa lupa ada kasih karunia Allah dalam hidup kita sebagai orang beriman kita ini sering kembali dan selalu kembali kepada kekisenan moralistis yaitu bersandar kepada usaha usaha diri kita sendiri untuk diperkenan oleh Allah membuat kita akhirnya seringkali meragukan anugerah keselamatan kita kita sangat bersandar kepada usaha kita mentaati semua perintah Tuhan padahal jalan masuk itu sudah dibuka oleh Kristus bagi kita Kristus sudah memperkenalkan kepada saudara dan saya ini loh hidup dalam kasih karunia yaitu apa kebenaran Kristus yang menggendapkan sematututan torat itu diperhitungkan buat saudara dan saya sehingga kita mengerjakan sematututan mora itu dalam jalur kemenangan Kristus yang telah mengerjakannya bagi saudara saya ambil contoh sudah sekalian waktu muda saya sering main sepak bola saya suka main sepak bola saudara kalau kita main sepak bola sudah sekalian kadang-kadang karena mungkin saya kurang pintar saya tidak jadi pemain inti sudah sekalian suatu kali kesebalasan saya main saudara sekalian bertanding saudara sekalian sampai kira-kira menit ke 88 saudara tahu sepak bola kira-kira 90 menit dua kali bapak itu kesebalasan kami sudah menang saudara sekalian 2-0 nah saya gatel pengen main saudara sekalian lalu kemudian pelatih saya bilang tiba-tiba oke sekarang kamu boleh main saudara hanya tinggal beberapa menit pertandingan itu akan berakhir tentu tidak mudah mengejar 2-0 dan saya dimasukkan saudara sekalian saudara pada waktu saya masuk ke lapangan walaupun tinggal 2-3 menit saudara itu tidak justru membuat saya menjadi males tapi karena saya tahu tim saya sudah menang saya akan berusaha mempertahankan kemenangan tim saya saya ingin sama-sama merasakan kemenangan itu sampai pada detik terakhir karena itu saya bertanding dengan semangat walaupun hanya 2-3 menit sisa pertandingan itu saya dimainkan kristus sudah menang sudah sekalian kita yang dibenarkan karena iman sekarang ada dalam pertandingan dan pertandingan itu sudah dimenangkan oleh kristus sudah sekalian sering menjadi pertanyaan dalam hati kita bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam moralistis kehidupan kekristinan yang moralistis terus meragukan apakah saya sudah diselamatkan atau tidak karena ketidakmampuan kita melakukan hukum torat dan tutupan moral di dalamnya ya itu sudah sekalian harusnya lah tiap-tiap hari kita merenungkan kasih karunia Tuhan waktu kita merenungkan kasih karunia Tuhan Yesus setiap-tiap hari itu akan menolong kita untuk bersyukur bahwa kita pasti sudah diselamatkan saudara bagaimana sih kalau kita membicarakan kasih karunia Tuhan itu contohnya bagaimana merenungkan kasih karunia Tuhan itu bagaimana beberapa jemaah di tempat di crossway mungkin pernah ingat ya kira-kira 2009 saya pernah datang ke Melbourne waktu itu sudah sekalian saya membawa atau saya menemani pasangan yang anaknya setahun sebelumnya dibunuh orang jadi saya belum mengenal pendita made saya belum pernah mengenal crossway jadi saya ke Melbourne mendampingi mereka lalu ke Sydney juga bersaksi dimana-mana nah saudara mungkin ingat Pak Handoko dan Ibu Inge Pak Handoko sekarang telah almahum dia meninggal dalam usia kira-kira 59 tahun beberapa tahun yang lalu saudara sekalian pada waktu anaknya baru umur 17 si Happy ini mau pergi ke Amerika untuk sekolah tapi ada seorang cowok yang senang tapi karena adik kelas dia tidak berani ungkapkan dia takut kalau si Happy pergi ke Amerika maka kemudian dia akan melupakan temannya padahal si Happy tidak menganggap cowok ini sebagai pacar tapi si cowok ini cinta sama anak perempuan ini anaknya Ibu Inge dan Pak Handoko dan apa yang terjadi sudah sekalian pada waktu suatu kali mereka pergi si cowok ini pura-pura mengajak Happy mengembalikan laser disc pada waktu itu di Bekasi dan pada waktu pulang sudah sekalian sampai di Green Garden dia pura-pura mobilnya bocor dan tiba-tiba pada waktu dia turun tukang kebun dan supirnya masuk ke mobil dan membekap si Happy Happy pingsan seketika dan direncanakan dibawa ke motel untuk di perkosa tetapi ternyata orang motel berkata ini anak sudah mati tidak boleh dibawa ke sini mungkin karena begapannya terlalu keras akhirnya Happy meninggal dan akhirnya ditinggalkan di depan klinik di Green Garden nah sudah sekalian bertahun-tahun berbulan-bulan setelah anak ini dibunuh keluarga ini dalam keadaan bergumul karena saudara tahu adik Ipar Ibu Inge adalah seorang salah satu pengacara besar di Indonesia jadi sudah sekalian tiap mereka harus pergi ke pengadilan untuk mengurus masalah ini bersaksi dan lain sebagainya saudara keluarga yang dahulunya sudah harmonis karena masalah anak meninggal jadi akhirnya berantakan mereka saling menyalahkan Ibu Inge menyalahkan Pak Hadoko Pak Hadoko menyalahkan Ibu Inge terus terus begitu rupa sampai satu saat satu saat sudah sekalian anaknya yang pertama suka datang berbakti di gereja-gereja dan dia bilang begini Pak sudah tiga kali hari Minggu saya mendengar khutbah tentang mengampuni kayaknya kita harus mengampuni daripada kita terus punya masalah rumah tangga papa mama berantem kita juga gak happy di rumah papanya bilang mengampuni enakmu katanya dan akhirnya tapi karena memang tidak bisa tenang akhirnya Pak Hadoko menyerah dan dia bilang sama ati iparnya bagaimana kalau bisa mengampuni ya kamu yang harus mencaput perkara itu di sidang pengadilan sebelum itu terjadi sudah sekalian akhirnya Pak Hadoko bilang sama ati iparnya sudah suruh anak yang membunuh itu datang ke rumah saudara sekalian pada waktu anak itu datang ke rumah dibawa oleh polisi Pak Hadoko itu seperti tidak bisa berdiri lagi akhirnya dia memeluk anak itu dan akhirnya singkat cerita dia membebaskannya saudara ketika kita mendengar cerita ini kita bertanya mungkin ada satu orang seperti Pak Hadoko yang ketika anaknya dibunuh mau membebaskan sang pembunuh tapi pertanyaannya adalah kemudian apakah ada orang Kristen yang anaknya dibunuh sudah membebaskan sang pembunuh lalu mengangkatnya menjadi anaknya apakah ada lalu apakah ada sudah sekalian seorang Kristen yang anaknya dibunuh sehingga seorang Kristen siapapun juga mau membebaskan sang pembunuh bahkan mengangkatnya menjadi anak dan bukan hanya mengangkat tapi menjadikannya ahli waris hak harta miliknya apakah ada ini sesuatu yang gila mungkin pertanyaannya dan dalam kesadaran kita kita mengatakan ini tidak mungkin anaknya dibunuh mengampuni membebaskan mengangkat menjadi anak bahkan memberikan hak waris tidak mungkin tetapi inilah kasih karunia di dalam diri Yesus melalui Yesus Kristus Yesus bukan hanya membebaskan kita dari segala dosa kita dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya kita bisa memanggil Allah sebagai ya apa-ya apa-apa tapi bukan hanya kita diangkat menjadi anaknya sudah sekalian kita menjadi ahli waris kerajaan surga sudah jikalau kita merenungkan semuanya ini sudah sekalian sudah inilah kasih karunia ini akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk melayani tanpa reserve dan kita juga menjadi kekuatan untuk menang terhadap pencobaan pencobaan karena itu sudah sekalian hidup yang dibenarkan karena iman akan membawa kita mengalami hidup yang penuh dengan kasih karunia kita bisa merasakan Tuhan yang mengasih kita luar biasa ini akan membuat saudara dan saya tidak pernah lelah di dalam pelayanan sudah sekalian kita telah mengalami kasih karunia seperti seorang yang diampuni dosanya seperti seorang yang telah diangkat menjadi seorang anak menjadi seorang alih waris itu yang membuat kita terus mengebu-gebu dan tidak pernah capai di dalam pelayanan karena kita mengenal kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan dan memelihara hidup saudara nah itu yang kedua sudah sekalian maka yang ketiga sudah sekalian hidup macam apa hidup yang dibenarkan karena iman itu yang ketiga adalah hidup yang sudah dan akan mengalami pemulihaan di dalam ayat kedua dikatakan dan di dalam kasih karunia itu kita berdiri bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan menerima kemuliaan saudara sekarang ini pengharapan ini bukan moga-moga ini bukan PHP pengharapan palsu bukan tapi kita menerima pengharapan dari Tuhan ini bukan sekedar keinginan banyak orang punya keinginan pada waktu lockdown dibuka saya ingin ini ingin itu saudara sekalian belum tentu kita bisa mengenapkan keinginan kita tetapi di sini Paulus berbicara tentang pengharapan yang pasti yaitu pengharapan menerima kemuliaan Allah hidup di dalam pengharapan yang pasti itu bukti atau itu tanda atau itu adalah sebuah tanda hidup yang sudah dibenarkan karena iman sudah mengapa karena kita yang sudah dibenarkan oleh Allah karena iman kita pasti akan disempurnakan dan dimuliakan pada saat Yesus datang kembali dalam Roma 8 ayat 30 dengan jelas dikatakan demikian sudah sekalian dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga yang dipenarkannya dan mereka yang dipenarkannya mereka itu juga yang dimuliakannya ayat ini menekankan bahwa kalau kita ditentukan pasti kita dipanggil kalau kita dipanggil pasti kita dibenarkan dan kalau kita dibenarkan nanti pasti kita dimuliakan jadi bukan hanya nanti kita akan mengenal kemuliaan Allah tetapi lebih kepada pengharapan mengalami kemuliaan Allah di dalamnya kita pasti mengalami pemuliaan glorification itulah proses kehidupan orang Kristen ditebus diangkat hidup sebagai orang percaya sampai akhirnya kita dimuliakan mengalami glorification sudah sekalian betapa bersyukurnya kita kalau kita mengalami hidup yang dipenarkan karena iman kita maka hidup kita ini sedang menuju kepada kemuliaan Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita ada pengharapan kita tidak dibiarkan hidup di dalam dunia tanpa pengharapan selama ada pengharapan hidup kita menjadi hidup yang indah sudah sekalian arti pengharapan disini sudah sekalian adalah kita mendapatkan jaminan pemeliharaan sampai akhirnya Yesus menjemput kita muka dengan muka kita kedapatan sebagai hambanya yang setia pengharapan itulah pengharapan itulah pengharapan inilah yang disebut sebagai perseverance of the sin pemeliharaan orang kudus Tuhan memelihara orang-orang percaya yang sudah dipenarkan itu terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka saudara saya ingin bersahasi sedikit pada waktu saya di saat saya sekolah di seminar akitab asli tenggara kira-kira pada tingkat tiga saya menghadapi problema keuangan kita saat ini juga saya menghadapi problema karena teman-teman seangkatan sudah banyak yang gugur saya juga menghadapi problema karena mungkin saya punya kegalauan tentang masa depan jadi pada waktu itu saya sudah memutuskan untuk berhenti saja saya melihat masa depan sebagai hamba Tuhan tidak menjanjikan bagi saya dan saya meragu-ragukan apakah betul Tuhan mau pakai saya atau tidak jadi pada saat itu sudah sekalian saya dalam keadaan mau mundur dari sekolah teologi sudah siap-siap untuk membuat surat pengunduran diri dan berjumpa dengan dosen pembimbing sore itu saya ingat sekali sudah sekian bukan sore kira-kira setelah makan malam saya duduk di perpustakaan dan di perpustakaan saya itu sudah sekalian saya duduk di paling ujung karena memang saya dalam keadaan yang galau saya tidak mau berbicara dengan banyak orang saya hanya mau berdiam diri mungkin membuat keputusan atau memfinalisasi keputusan saya jadi pada waktu itu saya duduk di ujung library kami di tempat yang agak tersembunyi nah disitu ada tangga yang seperti tangga ulir yang ke atas dan di atas perpustakaan kami adalah langsung ruang aula atau ruang ibadah chapel nah sudah sekalian tangga itu langsung menuju ke daerah podium atau platform di mana sering paduan suara menyanyi atau pengkotbah berkotbah dan hari itu pada waktu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelayanan berhenti dari sekolah alkitab saya mendengar hari itu entah bagaimana paduan suara sedang berlatih nampaknya ada acara untuk pelayanan hari minggu jadi paduan suara itu sedang berlatih dan mereka menyanyikan satu laku inti laku itu sederhana kalimatnya begini jalan yang kutempuh bukan jalan mudah bukan pilihanku bukan kehendakku tapi inilah jalanmu satu hal yang aku tahu pasti Tuhan yang menentukan Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang akan memuliakan jalan yang kutempuh bukan jalanku bukan pilihanku tetapi pilihanmu Tuhan akan memelihara jadi sudah pada waktu saya merenungkan lagu itu tanpa sadar sudah sekalian air mata saya mengalir dan saya percaya saya bilang sama Tuhan-Tuhan memang jalan ini bukan jalan saya saya belum pernah saya tidak sejak kecil saya tidak punya rencana menjadi hamba Tuhan tapi kalau Tuhan sudah panggil saya masuk ke sekolah alkitab tiga tahun saya sudah dididik dengan baik maka saya percaya di kedepan masa depan saya semua ada di tangan Tuhan Tuhan yang menentukan Tuhan yang memanggil Tuhan yang akan memelihara dan mulai hari itu saya tahu masa depan saya bukan pada tangan saya tetapi kepada Kristus yang telah memanggil saya ada harapan untuk masa depan dan itu yang membuat saya kemudian semangat kembali dan mulai saat itu saya menjadi mahasiswa yang rajin berjuang dan saya bisa menyesuaikan studi dengan baik hingga hari ini saudara hidup yang dipenarkan karena iman adalah hidup yang memiliki pengharapan akan hari esok karena Tuhan pasti akan memelihara saudara bahkan membawa saudara ke dalam kemuliaannya nah sudah sekalian yang terakhir ada cerita yang lain satu kali ada seorang pemuda sudah sekalian yang sedang berkumpul mencari pekerjaan pemuda ini sudah sekalian berbulan-bulan tidak mendapatkan pekerjaan tapi dia seorang yang rajin ke gereja nah bukan hanya rajin ke gereja dia suka ikut persekutuan doa setiap kali dia selesai ikut persekutuan doa selesai kepaktian dia selalu menghampiri pendeta dan minta didoakan saudara akhirnya betul Tuhan menjawab doanya dia mendapatkan pekerjaan dan entah bagaimana dalam waktu yang singkat dia cepat naik menjadi manager dan akhirnya menjadi director sampai akhirnya dia begitu sibuk dan dia tidak ke gereja lagi seorang sahabatnya berkata ayo dong kembali ke gereja dia bilang sibuk gak ada waktu temannya bilang masa sih gak ada waktu kasih prioritas dong kebaktian ya prioritas sih bisa tetapi ah biasanya saya males ke gereja juga karena biasanya ngantuk temannya berkata enggak lah coba ke gereja ku musiknya bagus pengkotbahnya hebat pendeta ku ini pinter kotba ayo ke gereja ku ayolah ya oke lah coba sekali tetapi ingat ya nanti waktu kita kebaktian kita duduk paling belakang kenapa kalau kotbahnya ngantuk lakunya gak bener gak menarik ya aku pulang aja udah lah ikut dulu lah dan betul akhirnya mereka pergi ke gereja dan dia pergi ke gereja temannya itu nah sudah sekalian lalu entah bagaimana biasanya gereja itu kebaktiannya pujiannya menarik ya firman Tuhannya bagus tetapi hari itu sudah sekalian entah bagaimana pujiannya itu loyo tidak semangat tidak bisa ngangkat bukan hanya itu saja si pengkotbahnya membaca kejadian pasal 5 sebagai dasar kotbah dan 32 pasal itu 32 ayat itu dibaca ya jadi setelah Seth hidup 150 tahun memperanakan ini lalu ia mati jadi Seth mencapai umur 912 tahun lalu ia mati jadi Enoh mencapai umur 905 tahun lalu ia mati 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 dia bilang sama temennya betul kan bikin ngantuk ke gereja pulang lah temennya bilang tunggu tunggu denger sampai akhir dulu dan akhirnya dia bertahan sampai akhir entah bagaimana malam hari pada waktu dia tidur sudah sekalian mau tidur dia seperti tidak bisa tidur karena apa dia mendengar firman Tuhan itu diulang-ulang lalu mati lalu mati lalu mati lalu mati dia pikir waduh kalau malam ini saya tidur lalu mati bagaimana ini lalu sudah sekalian besok paginya dia mulai aduh gimana gelisah hatinya mulai dia diam-diam kembali lalu dia mulai memberi donasi kepada anak yatim mulai memberi donasi kepada gereja dan lain sebagainya dia terus melakukan kebaikan kebaikan sudah sekian bulan dia melakukannya sudah sekian tetapi sekali lagi suatu kali ketika dia mau tidur tiba-tiba suara pengkutbah itu muncul lagi lalu mati lalu mati seperti kejadian wasa lima lalu mati lalu mati lalu mati dia akhirnya tidak bisa tahan lagi sudah sekalian dia bilang kalau betul dia mati bagaimana dia bisa masuk surga lalu kemudian dia mencari pendeta dan setelah dia bertemu dengan sang pendetanya dia menceritakan semua persoalannya lalu si pendetanya berkata jikalau memang engkau belum berdamai dengan Tuhan engkau pasti akan gelisah engkau harus mengerti kasih karinya Tuhan yang sudah menepus hidupmu dan itu membuat engkau punya jaminan hidup masa depan bersama dengan dia setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh sang gembalanya dia mulai berubah dia pulang dengan hati yang gembira hati yang penuh dengan damai dan dia kemudian terus melakukan yang seperti yang sudah dilakukan memberi donasi memberi persembahan kepada gereja dan lain-lainnya tetapi sekarang berbeda kalau dulu dia melakukan semuanya itu supaya dia mengalami damai sejahtera tetapi setelah dia betul-betul berdamai dengan Tuhan dia melakukan itu sebagai wujud sukacita ucapan syukur karena dia telah mengalami damai dari surga dia telah mengalami kasih karunia dari surga dan sekarang hidupnya dia bagikan sebagai rasa syukur kepada Tuhan dia tetap saja melakukan hal yang sama tetapi dasarnya berbeda saudara sekalian jadi saudara sekalian jika kita mengerti bahwa kita sudah dibenarkan karena iman kita maka saudara dan saya mengalami perdamaian hidup saudara dengan Tuhan itu berdamai kita bukan hanya mengalami perdamaian dengan Tuhan kita hidup di dalam kasih karunia Allah karena itu kita bersyukur kalaupun kita jatuh kita tidak tergeletak karena apa karena ada kebenaran Allah yang Allah perhitungkan kepada kita sehingga kita dengan wajah yang terus menatap kepada Allah kita berani berjalan terus di dalam hidup kekrisaan kita dan pelayanan sampai kita dimuliakan oleh Tuhan dan jika hidup saudara-saudara dipenarkan karena iman saudara dan saya memiliki pengharapan yang pasti saudara dan saya akan dipelihara dipelihara disucikan sampai kepada Kristus memuliakan kita kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya supaya kita sebagai orang-orang percaya kita mengerti konsep ini sehingga kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bersuka cita di dalam hidup kita mengikut dan melayani Tuhan sampai dia datang kembali Tuhan memberkati amin